DPD PAN Kota Celgon mendeklarasikan bersama bakal calon wali kota Celgon untuk pilkada 2024. Acara deklarasi ini merupakan bentuk dukungan untuk berjuang membangun konsolidasi untuk alawi Mahmud Maju menjadi wali kota Celgon. Sebanyak ribuan orang masa menghadiri acara deklarasi ini baik dari pengurus harian DPD, DPC, DPRT sekota Celgon, para tim sukses anggota Dewan PAN beserta relawan barisan alawi Mahmud atau BAM, gerakan relawan alawi Mahmud atau GRAM, simpatisan dan kader PAN, serta dukungan dari 6 anggota legislatif terpilih PAN Kota Celgon. Deklarasi ini dibacakan bersama dan langsung dipimpin oleh sekjen DPD PAN Kota Celgon Mas Duki. Ketua DPD PAN Kota Celgon alawi Mahmud saat konferensi pers Rabu 29 Mei 2024 mengatakan bahwa pelaksanaan deklarasi ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ini dilatari dengan beberapa hal yaitu sebagai amanat konstitusi pada saat itu kita melaksanakan rapat final dan menghasilkan keputusan sebuah amanat yang lebih yang dititipkan kepada saya sebagai bakal calon wali kota. Ungkap alawi Mahmud Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Oke teman-teman media yang saya cintai Hari ini Sesuai dengan tanggal Dewan Pimpinan Daerah Kota Amanat Nasional Dan segenap jajaran pengurus di semua tingkatan di Kota Celgon Termasuk juga dihadiri oleh anggota fraksi periode berikutnya Lengkap Semua hadir Sepakat Melaksanakan Acara Deklarasi Dukungan terhadap saya Sebagai bakal calon wali kota dari Batai Amanat Nasional Hadir juga langsung oleh Ketua DPW Hadir menyampaikan beberapa pesan, beberapa mesej berkenaan dengan rencana pemilu pada Kota Celgon Nah teman-teman yang saya hormati bahwa Deklarasi ini Saya tegaskan bukan muncul secara tiba-tiba Melainkan dilatari dengan beberapa hal Yang pertama tentunya sebagai amanat konstitusi Pada saat itu kita melaksanakan prakada dua dan melahirkan keputusan Sebuah amanat yang dititipkan kepada saya sebagai bakal calon wali kota-kota Cenggol pada saat itu Yang kemudian perkembangan itu bergulir Dinamika politik juga terus bergerak, terus berjalan Dan hari ini kita dihadapkan dengan momentum politik lanjutan setelah pemilu legislatif Sebagai mana amanat rekomendasi yang dititipkan kepada saya Dari Dewan Pimpinan Pusat Pataya Manatnya Senggol untuk melakukan beberapa hal Yang merupakan kewajiban saya untuk menunaikan amanat rekomendasi itu Dan yang pertama adalah Saya memperoleh mitra koalisi untuk melengkapi kuota Sebagai mana garis ketentuan-ketentuan dalam ketentuan penduduk abang Kemudian yang kedua adalah sejalan dengan itu Tentu saya juga diwajibkan untuk mencari pasangan calon Yang ketiganya adalah berkewajiban melakukan konsolidasi pengurus struktural partai amanat nasional Di semua tingkatan di kota Cenggol pada khususnya Dan yang terakhir Melakukan langkah-langkah politik untuk memaksimalkan kaderisasi Dengan tujuan untuk memenangkan pemilu padang Berarti dengan asal hari ini tentunya tidak ada dua matahari lagi di padang-padang Seperti mana tadi Pak Mas Duki menyampaikan Dikutin Dalam dunia politik Tentu tidak pernah ada yang mengunci satu sama lain Tidak pernah ada ikatan sebelum waktunya Melainkan dinamika itu berjalan Proses demokrasi juga berjalan Hanya saja barangkali kita ini kadangkala Dituntut untuk melakukan langkah-langkah politik secara bermartabat Alhamdulillah saya bisa mengendalikan diri saya untuk tetap istiqomah Di dalam pengaruh dunia politik ini Dan dilagasi dengan harkat dan martabat politik yang sekurang-kurang standar Saya juga tidak merasa benar Tidak merasa santung Tapi saya berusaha untuk menyantungkan diri di dalam pengaruhnya langkah-langkah politik Berharap Kemenangan saya Langkah-langkah saya Tidak ada orang yang dikalahkan Kemudian juga langkah-langkah saya Tidak ada pihak-pihak yang tersakiti Ini harapan saya Dan yang terakhir Tentunya Jabatan wali kota adalah jabatan yang perlu dikembang secara baik Cukup berat amanatnya Kalau saja saya dengan menjabat sebagai wali kota Menjadi menggarat bagi banyak orang Saya katakan hari ini Ya Allah lebih baik Jangan jadikan saya sebagai wali kota Sekjen kalau nanti Pak Alawi jadi wali kota Atau penisi dua Prioritas apa sih menurut Sekjen yang arti? Satu hari ini Bicara pengangguran di kota Cilegon Bicara pengangguran di kota Cilegon Bagaimana tingkat pengangguran hari ini Walaupun memang sudah menurun Bisa kita maksimalkan penurunan itu Lihat Perawatan industri Baik satdon maupun apapun itu Setahun berapa kali? Hari ini model industri yang ada di kota Cilegon Itu kan perawatan Berapa persen menyerap tenaga kerja Dari Cilegon Makanya kita sudah membangun Program 12 program unggulan Pak Alawi Salah satunya itemnya adalah Pengurangan pengangguran Bagaimana? Makanya bicaranya adalah Perubahan berkelanjutan Itu kan konteknya Perubahan berkelanjutan dalam arti kata Yuk kita berubah Yang mungkin tadinya kurang baik Menjadi lebih baik Tapi kita melanjutkan apa yang sudah baik Itu definisi perubahan berkelanjutan di situ Yup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih